Intro Tuai kritik dari publik dan pemerintah pusat, Pemkot Jambi mencabut pelaporan terhadap siswa SMP Syarifah Fadia Alkaf atas unggahan kritiknya di media sosial. Bahkan Menkopol Hukam Mahfud MD kembali turun tangan meminta Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memberikan pendampingan kepada Syarifah. Ini kali kedua Mahfud MD dipaksa melibatkan diri terhadap kasus hukum yang dilatar belakangi oleh kritik masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebelumnya Mahfud juga mengintervensi kasus sejenis yang terjadi di Lampung. Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya. Perlakukan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak. Cuit Mahfud di akun Twitternya, Senin 5 Juni 2023. Kasus pidana Syarifah pada akhirnya memang dihentikan oleh Porda Lampung. Namun yang lebih substantif adalah bagaimana menghentikan arogansi, naluri kekuasaan, atau otoritarianisme pemerintah daerah tatkala dikritik masyarakatnya. Dukungan melimpah terhadap Syarifah berkumandang dari berbagai elemen masyarakat. Tak luput para pakar hukum pidana yang gergetan dengan sikap arogan Pemkot Jambi. Guru besar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir secara tegas menyebut, naluri kekuasaan Pemkot Jambi sangat menonjol terlihat untuk mempidanakan Syarifah. Ia memandang kritikan Syarifah bukanlah perbuatan pidana seperti penghinaan atau pencemaran nama baik. Syarifah menurutnya secara jenis menceritakan penyebabnya adalah perusahaan asing yang ada di situ. Pemerintah sepatutnya mengecek kebenaran atau unggahan komplain dari Syarifah dan bukan melapor ke polisi. Belajar hukum yang berdimensi kerakyatan dan Pancasila. Syarifah harus diberi penghargaan dan itu hal positifnya, sergah muzakir kepada forum keadilan. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikhar Hajar pun sumbang suara. Ia menekankan pemolisian terhadap Syarifah sejak awal salah alamat. Langkah Pemkot dengan pemolisian dipandang Fikhar sebagai upaya pembungkaman yang konyol. Sikap ditunjukkan Pemkot Jambi dianalogikannya sebagai raja yang bisa melakukan apapun. Geram dengan sikap itu, Fikhar mengimbau Gubernur Jambi dan mendagri untuk memecat pejabat Pemkot Jambi yang mendorong pelaporan Fikhar berargumen bukan tidak mungkin pelaporan sebelumnya dilakukan untuk menutupi aib oknum Pemkot Jambi terkait kerjasama dengan perusahaan Cina tersebut. Karena itu SFA diperlakukan reprensif dan bahkan mungkin diancam untuk tidak mengatakannya ke publik. Mungkin karena Pemda ketakutan dan khawatir diketahui oknum-oknumnya yang korup. Jelasnya kepada Forum Keadilan Rabu 7 Juni 2023. Fikhar mendorong Gubernur Jambi, Al-Haris, dan Menteri Dalam Negeri, RI, Tito Karnavian, peka menyikapi kasus ini. Keduanya diharapkan dapat menelusuri ada tidaknya oknum Pemkot Jambi yang melakukan perbuatan bertentangan hukum dengan kedudukannya terkait kasus ini. Saya kira cukup alasan untuk menonaktifkan pejabat Pemkot Jambi terlibat. Bahkan jika ada unsur pidana, segera proses secara pidana. Ini untuk pembelajaran bagi pejabat lainnya, tegas Fikhar. Terima kasih sudah menonton!